Dan di seputar Bali malam ini kami tayangkan wawancara eksklusif bersama Kepala BNNK Badung, AKBP Niketut Mas Mini SHMH. Salam Indonesia. Pemirsa, apa kabar? Kembali kami hadir menjumpai Anda dalam program khusus wawancara eksklusif. Dan kali ini kita sudah berada di kantor BNN Kabupaten Badung dan sudah bersama dengan Ibu Kepala BNNK Badung, yaitu Ibu Niketut Mas Mini SHMH. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu Ibu Jeru. Om Swastiastu Ibu. Becik, becik. Kita berada di kantor Ibu nih dan kita sudah bisa melihat ada beberapa pamplet, kemudian juga ada beberapa baliho yang Ibu siapkan untuk sosialisasi. Nah langsung kepada kasus ini Ibu. Jadi kalau program Ibu di 2016, ada berapa kasus yang sudah di tangan Ibu? Baik, Ibu Jeru dan juga Pak Mirsa Bali TV dimanapun berada, kami BNN Kabupaten Badung. Memiliki beberapa strategi dalam upaya Pempat GN yang diawali dari upaya-upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kemudian pemberantasan dan rehabilitasi. Karena tadi yang ditanya kasus ya, ada pun kasus yang berhasil diungkap oleh BNN Kabupaten Badung di tahun 2016. Itu jumlahnya ada delapan kasus yang kesemuanya sudah dinyatakan lengkap dan sudah semuanya dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri dan Pasar. Ada delapan kasus. Betul. Kemudian juga kami melaksanakan rehabilitasi terhadap para pecandu, baik itu yang bersimpat polentri maupun bersimpat kampulsri. Polentri atulah yang datang, yang sadar. Bagi pecandu yang sudah sadar datang, baik itu diantara oleh orang tuanya maupun mereka yang datang sendiri maupun yang ditemukan atau yang ditangkap oleh tim kami dari pemberantasan. Baik. Ibu, Kabupaten Badung ini kan kabupaten yang memiliki sarana dan prasarana pariwisata yang paling banyak. Tentu tantangannya ini paling berat ini untuk Ibu sebagai Ibu Kepala. Nah, terobosan kreatif Ibu untuk usaha memperdayakan masyarakat dan juga pemberantasan narkoba itu sendiri seperti apa Bu? Baik. Terima kasih. Jadi kami dari BNN Kabupaten Badung dalam upaya meminimalisir peredaran gelap penyelahgunaan narkoba di Kabupaten Badung ini senantiasa bekerjasama dengan instansi terkait apakah itu pemerintah maupun swasta. Menyikapi tentang tempat-tempat pariwisata, kami juga bekerjasama dengan hotel-hotel di mana kami bekerjasama dengan mereka untuk memberikan edukasi kepada pihak manajemen maupun security tentang upaya-upaya apa yang dilakukan apabila mereka menemukan ada indikasi penyelahguna dan peredaran gelap narkoba. Dan juga mereka sebagai pelaku wisata jangan sampai terpengaruh ya, baik itu sebagai penyelahguna maupun sebagai pengedar gelap narkoba. Kemudian kami juga senantiasa melakukan upaya-upaya edukasi di tempat-tempat hiburan malam, memberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba dan upaya-upaya yang mereka lakukan termasuk juga secara berkala kami melakukan sweeping dan tes urin terhadap baik pihak manajemen maupun para pengunjung. Berikutnya kami juga melakukan kampanye ya, yang tiada henti-henti bekerjasama dengan pemerintah daerah di Kabupaten Badung kami juga diizinkan untuk memasang kampanye stop narkoba pada LED TV mereka, kemudian termasuk juga di bank-bank ya di running tax di bank juga kami menghimbau masyarakat untuk senantiasa stop narkoba. Demikian, kemudian pada setiap event yang dilaksanakan oleh masyarakat kami juga hadir untuk berkampanye ya, hampir setiap momen itu kami manfaatkan apakah itu ada arisan ibu-ibu PKK, apakah itu ada ulang tahun pemuda, kemudian ada ulang tahun desa, ulang tahun banjar kami senantiasa hadir untuk mengkampanyekan stop narkoba. Dan saat ini juga kami diberikan mobil untuk penyuluhan yang sudah berisi audio visual, kami juga memutar film agar masyarakat memahami seperti apa dampak buruk daripada narkoba itu. Menyebarkan juga leaflet, pamplet, dan juga memasang aklirik kampanye stop narkoba termasuk juga pada tempat hiburan malam, termasuk juga di restoran untuk mengajak komitmen daripada masyarakat, khususnya pelaku pariwisata untuk memerangi narkoba ini. Baik. Nah kalau kembali ke kasus tadi ibu ya, jadi dari kasus yang terungkap itu, ada kalangan masyarakat tentunya yang terlibat itu lebih kepada kalangan masyarakat yang mana bu sebenarnya? Kemarin yang tahun 2016, yang kami ungkap itu rata-rata mereka dari kalangan pekerja swasta. Ada juga yang berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa. Baik. Nah kalau untuk komitmen dari ibu sendiri, jika misalnya ada anggota polri yang terlibat atau seperti apa itu? Oh baik. Jadi kami dari BNN menyatakan no compromise ya, terhadap siapa saja yang terbukti baik sebagai pengedar maupun penyelaguna narkoba, apakah mereka itu dari kalangan masyarakat, pejabat, bahkan dari internal kami, dari BNN ataupun dari kepolisian, dan kalau emang mereka terbukti ya, kami lakukan tindakan tegas. Seperti misalnya kemarin tahun 2017, kemarin kami sudah mengungkap satu kasus, itu kebetulan yang diungkap adalah mantan anggota polri yang sudah dikeluarkan dari anggota kepolisian. Jadi di 2017, walaupun masih awal tahun, sudah ada kasus yang diungkap? Sudah ada satu kasus yang diungkap. Bisa diceritakan sedikit, Bu, agar masyarakat juga mengetahui? Ya sebenarnya pengungkapan kasus ini berawal dari kami menemukan adanya korban-korban setelah kami kembangkan, ternyata berujung pada seorang pengedar yang kebetulan juga oknum ya, oknum anggota polri yang sudah dikeluarkan dari dinas kepolisian. Yang mana dari mereka ini banyak sekali diketemukan adanya korban-korban yang mendapatkan narkoba dari yang bersangkutan gitu. Dan saat ini kasusnya sudah ditangani oleh kami dari BNN Kabupaten Batu. Baik, untuk pasal-pasal sendiri yang dilanggar? Tentu, ya karena fakta, barang bukti yang ditemukan cukup banyak, sebanyak 19 paket, pasal yang dikenakan terhadap dia ya, pasal secara tidak sah menguasai narkotika, yaitu pasal 112, kemudian secara tidak sah mengedarkan narkotika golongan 1, yaitu pasal 114. Yang memiliki ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Kalau untuk law enforcement sendiri, untuk penegakan hukum dari BNN sendiri, seperti apa? Jadi kami di BNN Kabupaten Batu berkomitmen untuk melakukan kegiatan law enforcement atau penegakan hukum ini yang tidak pandang bulu tadi. Siapa saja yang memang dapat kami temukan dan kami buktikan, kami akan lakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi ini komitmennya benar-benar Ibu ya, terhadap masyarakat dan juga internal. Ya tentunya, ini tidak bisa kami lakukan sendiri, perlu dukungan dari seluruh komponen masyarakat, juga insansi pemerintah maupun swasta yang ada di Kabupaten Badung. Tanpa peran serta dari masyarakat atau insansi terkait, kami juga tidak akan mampu untuk berbuat banyak. Baik, ini menarik sebenarnya pemirsa, kenapa? Karena Ibu Kepala BNN Kabupaten Badung, ini kan seorang perempuan, seorang ibu juga pastinya, seorang ibu rumah tangga juga. Jadi dalam melaksanakan tugas ibu, apa sih kendala terbesar terkait ibu adalah seorang ibu? Dan juga pasti ada rasa keibuan yang terlibat melihat bahwa Pak Presiden ini kan sudah menyatakan bahwa Indonesia ini darurat narkoba. Itu seperti apa kendalanya? Baik, sebenarnya di BNN ini sudah tidak lagi kita bias gender ya. Jadi sudah terjadi kesetaraan gender, di mana Kepala BNN ini tidak hanya didominasi oleh laki-laki, tapi kami kaum perempuan juga sudah diberikan kesempatan untuk menjabat sebagai Kepala, apakah itu di Kabupaten maupun di Provinsi. Harapan kami ke depan juga mampu seorang perempuan untuk memimpin BNN di Republik Indonesia ini. Jadi berbicara tentang kendala, sebenarnya tidak ada kendala yang signifikan yang kami hadapi, karena kami sering mengenyampingkan, biasanya seorang perempuan perasaannya lebih tidak tega. Kalau melihat orang ditangkap, tapi kami kesampingkan itu demi kepentingan yang lebih luas. Contohnya kami menangkap seorang perempuan yang dalam keadaan hamil misalnya, itu pasti tersentuh ya. Tapi kami kesampingkan itu dengan tetap memegang teguh norma-norma hukum yang berlaku, bagaimana kita memperlakukan seorang perempuan, bagaimana kita memperlakukan seorang anak, dan lain sebagainya. Jadi belum ada hambatan yang berarti bagi kami. Yami merasa bahwa kami memiliki kewajiban yang setara dengan laki-laki. Baik, jadi tidak ada kendala yang berarti, Bu. Nah kalau dalam aplikasinya misalnya Ibu melakukan sweeping tadi, yang sudah Ibu sampaikan, ada konflik interest nggak Ibu? Karena kan ada banyak pihak di sana. Jadi pelaku pariwisata dengan tempat hiburannya mungkin punya kepentingan agar tempat hiburannya ramai, kemudian pengunjung juga agar merasa terhibur, tetapi dari BNN sendiri kan harus tetap melaksanakan tugas. Baik, pada awalnya kami mendapatkan tantangan, karena dianggap kami menghambat kepentingan daripada pengunjung dan lain sebagainya. Tapi hal ini kami sikapi dengan suatu teknis-teknis kami, bahwa ketika kami melakukan kegiatan di tempat hiburan, bagaimana caranya, ibaratnya kami menangkap ikan di tengah kolom yang ada teratenya, ikannya kami tangkap tapi teratenya tidak layu. Demikian juga dalam hal untuk menemukan para pecandu atau para pengedar narkoba di tempat hiburan malam, kami tidak perlu harus berlama-lama, karena sebelumnya kami lakukan dengan tindakan-tindakan semacam penyelidikan, sehingga tidak memakan waktu yang lama di tempat hiburan tersebut, diharapkan tidak mengganggu daripada aktivitas mereka. Nah kalau untuk keterlibatan masyarakat sendiri, Ibu, ini tentunya generasi muda ini banyak yang sebenarnya memiliki kepedulian untuk ikut serta dalam program-program BNN. Caranya seperti apa mereka mengakses atau untuk menjadi volunteer atau seperti apa Ibu? Jadi untuk di wilayah Badung, ini peran serta masyarakat cukup baik sekarang. Terbukti dengan banyaknya masyarakat yang sudah merasa dirinya sebagai pecandu atau keluarganya ada yang sudah salah jalan menjadi pecandu, mereka dengan sukarela datang untuk mengecek putra-putrinya apakah mereka ini terindikasi sebagai pecandu atau tidak. Demikian juga sekarang kami banyak undangan. Diada hari tanpa undangan ke masyarakat untuk jadi narasumber. Masyarakat minta diberikan informasi yang benar. Apa sih narkoba itu, seperti apa bahayanya? Ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah aktif. Mereka menyelenggarakan kegiatan sendiri, mengundang kami sebagai narasumber. Itu kan menurut kami itu langkah kemajuan yang cukup berarti bagi kami. Baik, ini senang sekali nih bisa langsung ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Dan harapan terakhir Ibu. Jadi harapan untuk 2017 ini seperti apa, Bu? Jadi harapan saya, harapan kami dari BNN Kabupaten Badung kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Badung untuk senantiasa merapatkan barisan, bergandengan tangan, saling bahu-membahu untuk ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan penyelagunan peredaran gelap narkoba. Tanpa peran serta daripada masyarakat, kami dari BNN Kabupaten Badung tidak akan mampu untuk menekan angka penyelagunan narkoba di wilayah Kabupaten Badung. Demikian, salam stop narkoba. Baik, Ibu Kepala, terima kasih banyak atas waktunya. Salam stop narkoba, Ibu ya. Baik, pemirsa, demikian tadi. Bincang-bincang eksklusif bersama Kepala BNN Kabupaten Badung, Ibu Niketut Mas Mini. Saya Jerojmi untuk diri. Salam Indonesia dan salam stop narkoba.